Pemirsa adanya anak-anak sekolah yang terinfeksi virus corona membuat Komisi 5 DPRD Jawa Barat meminta protokol ketat atau prokes harus terus dijalankan. Aparat penegak hukum pun diharapkan tegas dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan sehingga kluster pendidikan tetap muka tersebut tidak berlanjut. Ditemui sebelum rapat paripona DPRD Jawa Barat Senin Siang, anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga menyatakan keprihatinannya dengan adanya anak-anak sekolah yang terinfeksi virus corona. Yod menyatakan dirinya termasuk yang belum setuju proses pendidikan dilaksanakan secara total offline karena belum yakin Indonesia sudah merdeka dari pandemi COVID-19. Apalagi gelombang ketiga COVID-19 mulai terjadi negara lain seperti Singapura. Karenanya untuk mencegah kluster pendidikan tetap muka tersebut berlanjut, Yod menegaskan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat merupakan cara terbaik. Selain itu, Yod berharap aparat penegak hukum menindak dengan memberi sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Menurut Yod, tak hanya anak-anak, guru pun harus tetap diperiksa suhu dan dinyatakan bebas dari COVID-19. Selain itu dirinya khawatir ada anak sekolah yang jalan-jalan di mal, sepulang sekolah sehingga kegiatan fasilitas publik harus diwaspadai. Anak sekolah itu kan agak sulit dikenalikan di dalam melakukan pergabalan di sekolah itu sendiri. Karena ada gurunya sendiri, ada anak sekolahnya sendiri, ada orang tuanya yang agak beriskan. Oleh karena itu memang cara yang terbaik tetap harus melaksanakan protes secara tepat. Nah, tetap itu. Itu yang pertama. Yang kedua, aparat penegak hukum juga harus melakukan tindakan. Maksud memberi sanksi kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat itu pun menyatakan vaksinasi tidak memberikan jaminan bakal bebas dari serangan COVID-19. Meski begitu dirinya setuju jika vaksinasi untuk anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA terus didorong untuk dipercepat karena vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan. Budi Hartati, Bandung TV